Danau Teluk Kenali merupakan salah satu tempat penanggapan dan budidaya ikan bagi nelayan tradisional di Kota Jambi. Danau Teluk Kenali merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat di sekitar danau. Diperkirakan ada 70 tangkul di Danau Teluk Kenali. Danau Teluk Kenali, Kelurahan Teluk Kenali, Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi, dengan luas danau lebih dari 15 hektare. Diatur secara zonasi menjadi zona inti, zona penyangga, dan zona penanggapan. Zona inti memiliki luasan sebesar 3,5 hektare lebih yang terletak di sebelah utara danau. Lokasi zona inti merupakan saluran air yang masuk ke danau dari Sungai Kenali. Sedangkan zona penyangga berada di sekeliling pinggiran dataran danau. Dan zona penanggapan berada di bagian saluran keluar air danau yang berada di sisi barat daya danau. Kegiatan perikanan yang dilakukan di sekitar danau ini merupakan perikanan tangkap dan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap meliputi kegiatan penanggapan ikan menggunakan alat-alat tradisional, yaitu dengan menggunakan tanggul, tajur, pukat, dan tembikar. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan adalah budidaya ikan dalam keramba apung. Jenis ikan yang teridentifikasi di danau yakni jenis ikan betok, botia, bujuk, baung, jelawat, sepat, parang, gabus, kurame, toman, leleh, betutu, sumpit, tambakan, dan udang gala. Ketua RT1 Kelurahan Danau Teluk Kenali, Raden Muslim, mengatakan bagi masyarakat di sekitar danau yang menggantungkan hidup dari hasil alam Danau Teluk Kenali, dengan kebanyakan sebagai nelayan tradisional dan budidaya ikan, diperkirakan ada sekitar 70 tanggul ikan di Danau Teluk Kenali. Di sini lebih kurang 70-an, lebih kurang 70 unit tanggul. Itu tuh aktif, aktif semua. Mayoritas kalau khusus RT1 Teruk Kenali ini, khususnya tuh pencari ikan, nanggul gala-gala. Ini bukan siang, sampai malam. Malam orang pakai serongkeng mencari udang halus. Terima kasih telah menonton!